Intro Wabah pandemi COVID-19 yang melanda tanah air hingga kini masih menjadi kekhawatiran tersendiri bagi seluruh masyarakat Indonesia Angka kasus COVID di tanah air pun terus menunjukkan kenaikan yang signifikan Hal ini pun menjadi momok bagi masyarakat tak terkecuali selebriti tanah air Salah satu aktris Jen Shalimar baru-baru ini terpapar COVID-19 sejak 24 Juni lalu Jen kabarnya sempat kesulitan mendapat rumah sakit hingga dirawat di lorong IGD sebelum mendapat ruang ICU Ibu satu anak itu dikabarkan sempat mengalami masa kritis hingga dikabarkan dipasangi ventilator untuk membantu pernafasannya Tadi malam kritis Karena oksigennya tuh sampai 70 Normalnya kan 95 ya Seperti itu Nah lalu dibawa ke rumah sakit Fatmalati Sampai di rumah sakit Fatmalati Dia tidak dapat ruangan Oksigen juga gak ada Akhirnya dipindahin ke rumah sakit JMC Mampang Di situ dia dapat oksigen Tetap di UGD tapi harus masuk ICU sebenarnya Tapi karena memang waiting list Masih 70 orangan ya 70 orangan waiting list Jadi belum bisa masuk ICU Akhirnya sekarang masih di UGD Dia itu positif COVID ya Terhitung sejak 24 Juni kemarin Pemicu utamanya adalah asma Gak dapet sama sekali oksigen Gak dapet Terus banyak ya Cuman udah-udah teratasi sih Alhamdulillah Beberapa minggu belakangan itu kan memang dengan saya juga ya Sibuk ya Sibuk banyak kegiatan lah Banyak kegiatan di luar Tapi dia mulai mengeluh itu di tanggal 17 17 dia udah mulai mengeluh Karena badannya sakit-sakit Terus tiba-tiba batuk-batuk kering ya Batuk kering Terus dia bilang Aduh kecapean nih kayaknya Gitu kan Ya akhirnya ngedrop Ngedrop tuh sebenarnya Tadi malam tuh udah gak ada Yang saya tahu kemarin memang sempat drop ya Karena memang gen Kekurangan stok oksigen Kemudian juga gak Bisa langsung mendapat perawatan Karena memang tidak bisa langsung masuk ke ruangan ICU Karena di rumah sakitnya juga memang lagi penuh Dia mengidap penyakit asma yang telah dideritanya cukup lama Meski penyakit asma berangsur membaik Namun Jane masih merasakan sesak nafas Kalau asma kan sudah lama ya Asma sih sudah lama Cuman memang Seminggu sebelumnya itu kan Dia tuh udah dirawat Minggu sebelumnya tuh Tanggal 19 tuh dia udah dirawat Tapi tetep di UGD Terus dia pulang Pulang karena ngerasa Kalau di UGD Ya nanti Ketularan dong gitu loh Dia bilang Cuman belum tes PCRnya belum keluar Tanggal 24 baru keluar Bahwa positif Asthmanya sudah membaik Karena disuntik Dan Tapi kok Sesaknya Kondisi sesak masih Baik Baik Alhamdulillah Baik Jarno Negatif Cuman adiknya Dua-duanya positif Gitu Si Adi sama Karina Karina itu adik kandung Kalau Adi itu adikibar ya Itu positif Juga Jadi yang sekarang Ngerawat Jane itu Ya Adi gitu Adikibarnya Karena Karinanya kan punya anak Sejak menjalani perawatan Di ruang ICU Kondisi Jane pun Terus naik turun Kondisi pernafasannya Yang belum maksimal Membuat Jane Masih dibantu Dengan alat pernafasan Ventilator Walaupun telah Melewati masa kritisnya Jane sendiri Kabarnya belum bisa Banyak bicara Dan inilah Dukungan sahabat Dan keluarga terdekat Untuk kesembuhan Jane Shalimar Progres Alhamdulillah Karena dibantu Dari berbagai pihak Alhamdulillah Sekarang mulai sadar Walaupun belum bisa Komunikasi ya Walaupun belum bisa Komunikasi Udah sadar Gitu Tapi belum Belum naik ya Masih di 80-an Oksigennya di 80-an Saya Gak bisa Belum bisa ngomong apa-apa Kan bengkak ya Matanya bengkak Terus Mukanya juga bengkak Barusan saya Video call Jane masih merem ya Karena gak bisa komunikasi Belum Masih merem Cuman bisa Bicara sama adiknya aja Adik Adik iparnya Lihat kondisinya Kayak gimana Sudah sadar Tapi tidak bisa Bicara apa-apa Gitu loh Dan sebenarnya Harusnya tuh Dokter bilang Memang masuk ICU Karena 70 ya 70 naik Paling tinggi 80 Berharap Cukup sembuh Minta doanya Dari semuanya Yang penting Kuat ya Kuat lah ya Semuanya Zaman pandemi Ini kan memang Kita perlu waspada Dan covid ini Gak hoak Gitu loh Beneran ada Gitu kan Karena orang-orang terdekat Juga Ngerasain gitu ya Cepat sembuh aja Buat Jane Saliman Kita semua dukung Dan kita semua sayang Gitu aja Doa saya Untuk Jane Itu tadi Semoga Jane cepat sehat Semoga Jane cepat pulih Semoga juga Immunnya terus naik Supaya cepat-cepat Keluar dari rumah sakit Supaya cepat-cepat Lagi bisa beraktifitas Seperti Hari-hari sebelumnya Sehat Walaupun Itu mungkin Doa saya Untuk Jane